Pemirsa nelayan korban kapal tenggelam setelah ditabrak kapal tanker di Selat Malaka perairan Asahan akhirnya berhasil ditemukan timsar dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 10 orang lainnya berhasil selamat. Korban ditemukan setelah pencarian dilakukan selama 5 hari. Jenazah Rudy anak buah kapal berhasil ditemukan timsar Basarnas bersama nelayan setelah 5 hari pencarian setelah dinyatakan hilang. Korban diduga tidak bisa menyelamatkan diri saat dirinya bersama 10 rekannya melompat ke laut karena kapal yang mereka awati tenggelam. Tenggelamnya kapal yang ditumpangi para nelayan ini akibat ditabrak kapal tanker di perairan Selat Malaka pada Jumat malam lalu. Korban selamat langsung dievakuasi kapal yang saat itu melintas di lokasi kejadian. Saat pencarian korban, petugas sempat mengalami kendala cuaca buruk yang menyulitkan pencarian hingga pencarian pun sempat dihentikan. Tenggelam itu tanggal 6 jam 14.30, puasannya tadi pagi, tepatnya jam setengah 1 pagi. KM Cendrawasi ditabrak tanker di jalur DIN 1. Bot penggelam. Jumlah apika itu 11 orang, 10 berhasil diselamatkan dengan bot lain-lain, satu orang hilang. Proses pencarian ini memakan waktu sampai 5 hari. Kendala yang kita hadapi itu di lapangan kondisi cuaca buruk dan angin kencang. Selanjutnya korban meninggal dunia diserahkan kepada pihak keluarga di Belawan. Petugas mengimbau agar melayan waspada dan membawa alat pengaman seperti pelampung saat melaut. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan.